Oh iya dulur lekalun-lelun jangan lupa beli lumpia bung di depan Masjid Agung Terenggale lumpia rebung kalau lumpia ayam ya sudah terbiasa tahu kalau lumpia rebung aduh-aduh-aduh mbak D kesukaannya lumpia bung lumpia rebung ya sawang deso kebiasaan emang gak deso Selamat sore dulur-dulur semuanya jalan-jalan lagi Assalamualaikum dulur ketemu lagi dengan Pak D jalan-jalan Selamat sore Selamat malam Selamat pagi Selamat siang dan selamat-samat saja semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walaupun tidak kurang suatu apapun yang sedang sakit semoga lekas sembuh dulur-dulur semuanya ini jalan Karangan Tugu Karangan Ponorogo tadi depan itu ada petigaan itu ke Ponorogo kirinya tapi kita lewat lewat jalan sini ya lewat botong nah jalur tercepat dari desanya ini masih eh sudah desa ngelongsor depan jalan-jalan itu tadi sebelumnya itu tadi kita ambil tadi itu kan apa ya corah eh corah kalau ke Barat menuju ke desa eh kok ke desa ya ke seputaran Kecamatan Tugu ini jalan tercepatnya lewat dalam lewat botong botong itu seperti apa tulur-tulur semua untuk tulur-tulur seputaran botong sini kerja longsor kerangan Tugu dan seputarnya daerah langkong hujan melintas ya asyik ya moga-moga asyik ya hehehe tapi sebelumnya pada minta maaf kalau suaranya atau gambarnya atau ada hal yang enggak enak ngomongnya Pakde Pakde juga minta maaf jalan botong nanti tembusnya mana kita tujuannya ke Peranggalek kota nah masih ke masih tenang sini sini tenang suasananya tenang sepi ya ini sekitar jam tiga atau setengah empat sore jam tiga sore nah tapi disini harap hati-hati dulu hati-hati sini belokan sini loh belok kanan terus belok kiri itu pojokan ini sebelah kiri ini musola kok musola kok bukan ya rumah ya tak pikir musolanya di dalamnya sebelah sana tuh loh tak pikir yang pojokan tadi cerita rumah jadi belok kanan terus belok kiri satu rumah terus arahnya ke timur ya mudah-mudahan gambarnya nggak jelek-jelek maka matapura rusuh-rusuh banget loh ya apa ya sore ini masuknya Mbok Toi desa kan ibu oh kerja iya Mbok Toi itu masuknya desa kerja kecamatannya Karangan terus bingung waduh karena nanti tembusnya itu desa Mbuluagung itu telur kecamatannya juga masih Karangan masih kecamatan Karangan ya Mbok Toi namanya sini nih loh nggak salah tapi kalau salah ya yang lebih tahu daripada Pak D mohon dikoreksi silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ini tuh hahaha asyik ya sepi asyik tenang sini walaupun dekat dengan kota tetap asyik tenang nah apa depan itu pokoknya jenset jenset apa yuk kok yuk meleketo nengah ngono yuk ngomong angel memangnya Oh pakai trailer ngomongnya Pak D trailer bojen nge supaya gitulah digeret itu lho ya telur ya ini ini kita belok kiri belok kiri ya belok kanan itu cur curan itu rapatan itu masuk ke kampung lagi nah seposing celi ana cereng lewat sini sebelah kiri kandang babi sekarang sudah tidak ada kandang babinya nah kok yuk iya yuk nah terus jembatan jembatan botol nah si toh nah si toh apa gimana apa gimana gimana depan itu sudah jalan tranggalek konorogo dulu kita sudah masuk di Desa Mulu Agung nah kita ngambil ke kanan kita sudah di Desa Mulu Agung ancer-ancernya pengerahnya ini loh Alfamart kalau dari sebelah timur ya sebelah kanan ada Alfamart sampingnya depannya seberangnya SD1 Mulu Agung dan depan ini kantor Desa Mulu Agung masuknya kalau lewat situ sudah sudah dulur-dulur semuanya atau gimana sudah sering yang lewat sini hehehe 4 menit ternyata cepat ya tidak sampai 5 menit ya lewat jalur tercepatnya lewat botol ini Desa Mulu Agung mungkin yang sering mampir di Pakde jalan-jalan sudah terbiasa ini jalur utama tranggalek di ponorogo weyus aspalbaru 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 omay sopobu 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 tempat poli dipatung polisi masuk itu namanya Duk Cangkal kalau nggak salah itu tempat latihan poli sudah santak di setopan sumber oh iya itu setopan sumber lagi hehehe ya jangan bosan-bosan ngikutin video Pakde seputaran sini-sini saja belum pernah yang jauh-jauh atau tempat wisata atau yang lain nanti Pakde ucapkan pokoknya ya semoga-moga ada waktu terus tambah semangat berkat dulur-dulur semuanya di kemputnya galek yang Pakde sudah tahu maupun yang belum tahu biar tahu semuanya telusuri teranggalek dulu habis itu ya terus telusuri telusuri yang lain di nah disulai Pakde disulai kemoceng itu lho apa ya baca nulisannya sulak kemoceng kemoceng ya yang dari bulu ayam kita jalan terus hari ini agak cerah dulu karena beberapa hari yang lalu timbreng timbreng bosannya Pakde ngeci hujan terus terus tidak cerah-cerah timbreng hai 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 tujang kali ini lanjutnya coba lihat kalau siang alun-alun gimana yuk yuk dilihat eh kalau teranggalek kalau siang gimana jarang Pakde buat video buat video alun-alun teranggalek kalau siang hari hehehe biasa ini seringnya malam oh oh depan itu ada yang lawan arah oh terus itu toleh toleh ibu berhenti ini ternyata kampasnya nentak dulu hehehe kampasnya simpunnya habis kampas depannya terus Pak Mune saksak saksak jadinya tadi barusan ganti kampas rem depan keseringan ngerem akhirnya remnya habis kita sudah sampai di seputaran jaas permai jaas permai hotel cafe departemen store terus pola merenang lengkap sebelah kanan ini jaas permai yang perjalanan jawa bisa nginep-nginep disitu dekat dengan kota mudah-mudahan di alun-alun ya orang rame-rame banget atau enggak sepi-sepi banget dulu ya ini seputaran darang jagalan itu kalau orang dulu nyebutnya jagalan itu sebut dekat tempat jagal sapi yang kekiri dicor gelor nanti sudah selesai belum ya sudah boleh dilewati daripada nanti mau gelok ke alun-alun terus belum selesai malah repot kita ngambil yang lurus saja ya belah kiri belah kiri eporbia iya iya pokoknya panas ya eporbia yang panas cuacanya cuacanya bagus jadi kalau saya kelihatan diusum ini tapi ini 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 iya iya ini yang disesai ternyata dengan tanah kita sepengambil sebelah kiri dulu terus ngiri terus memujuk alun-alun ah oh iya terutara ya dibongkari salah diperbaiki diperbaiki wah awas 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 jalannya nggak begitu lebar terus harus ada proyek ada parkir ada orang jualan akhirnya ya harus ekstra hati-hati terutur semuanya kita hampir sampai depan sudah alun-alun sudah tidak asing lagi selamat datang di alun-alun terang galak lagi baru datang yang sering datang yuk selamat datang lagi masih ramai ya masih ramai Oh iya muter dulu motor dulu motor dulu awas ini mau parkir atau karena separatornya itu rodo parah itu Oh iya dulur leka alun-alun jangan lupa beli lumpia bung di depan Masjid Agung Terenggala lumpia rebung kalau lumpia ayam ya sudah terbiasa tahu kalau lumpia rebung aduh-aduh-aduh selamat datang di pendobok Kabupaten Terenggala kita di depannya saja tak usah masuk Hai dah ya sampai jalur-jalur Terenggala suasananya seperti ini baik terus semuanya Terimakasih ngikutin videonya Pak D jalan-jalan dari Gotoh tadi jalur cepat menuju Terenggala ada kurang lebihnya Pak D juga minta maaf ada salah-salah kata juga minta maaf ada hal-hal yang kurang berkenaan juga minta maaf Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton